Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan share ya Hari ini kita akan buat 2 video tutorial Setelah kemarin kita buat video tutorial terkait dengan pemasangan tahometer baby ini Hari ini kita akan buat video tutorial terkait dengan settingnya Ya, punya dari setting silindernya, warnanya, cipleknya, sampai RPMnya Oke, simak terus videonya sampai ini Ya, ini manual booknya ya Baya manual book, manual operasinya ya Dan ini kayak koran, besar banget Dan ini pakai bahasa inggris juga Saya yakin beberapa diantara kalian gak mudeng terkait dengan pengaturan menggunakan bahasa inggris ini Saya juga awalnya gak mudeng, ya nanti kita bermudah Yang pertama Ini disini ada berbagai macam operasi ya Nanti kita akan lakukan step by step Yang akan kita lakukan pertama adalah ya setting silinder Karena ini agia ya Agia itu 3 silinder Sedangkan defaultnya atau aslinya itu buat 4 silinder Mungkin ketika pertama kali kemarin dinyalakan ya itu responnya masih lambat gitu ya Jadi naiknya jarum itu pelan banget gitu ya Karena itu masih settingan 4 silinder Nah, kita akan setting menjadi untuk 3 silinder Caranya gimana? Kita langsung aja Ya, pertama kita harus nyalain dulu Nah, ini dalam mode ACC ya Gak apa-apa Nah, untuk masuk ke menu setting Kita perlu pencet 2 ini Set 1 dan set 2 bersamaan Nah, sampai muncul bunyi seperti ini Ya, lalu pencet bawah Nah, ini 4 silinder 5 silinder 6 silinder 7 silinder 8 silinder 9 10 11 Nah, pencetnya bawah terus Ini bisa 1 silinder juga 2, 3 Nah, ini 3 3 silinder Kalau udah, biarin aja Nah, kalau udah didiemin sama selama 5 detik Itu otomatis balik ke awal ini Berarti udah 3 Ya, setingan 3 silinder Oke Gampang kan? Nah, ya Oke, untuk hari ini itu aja ya Video tutorialnya Sudah saya rangkum ya Dari kertas sebesar ini Menjadi sebuah video tutorial yang singkat Terima kasih telah menonton Jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax